Dapat dihindarkan saat tidak dilakukan Namun tidak semua cost variable adalah cost differential Itu nanti ada catatannya lagi Kemudian cost tetap dapat dikategorikan sebagai cost differential Saat melakukan aktivitas terjadi penambahan cost tetap Jadi Kemudian ada juga yang disebut cost kesempatan atau opportunity cost Nilai ukur yang dikorbankan karena menolak alternatif penggunaan terbaik dari sumber daya Contohnya kalau di sini Kita punya mesin Ada dua alternatif Pokoknya kalau kita ngomongin cost differential Kita Membicarakan alternatif satu dan alternatif dua Alternatif satu di sini Mesinnya untuk memproduksi Alternatif dua mesinnya disewakan Kalau untuk memproduksi Kita dapat Kita dapat Pendapatan dari menjual hasil produksi Kalau Kalau kita sewa kan kita mendapat pendapatan dari pendapatan sewa Kan kita harus memilih salah satu Misalnya kita memilih produksi Maka pendapatan sewa ini adalah cost atau yang cost yang dikorbankan Karena kita tidak dapat pendapatan sewa Karena kita tidak dapat pendapatan sewa Maka kita korbankan alternatif tersebut Kita korbankan pendapatan tersebut Sebaliknya kalau kita memilih Menyewakan mesin ini kita tidak dapat Kita tidak dapat memproduksi barang Nah hasil pendapatan dari penjualan barang atau hasil produksi barang ini yang disebut Opportunity cost Ada juga disebut cost terkait atau input cost Yaitu cost hipotesis dari suatu sumber daya yang diukur dengan nilai kegunaannya Dengan ukuran arbiter Disini contohnya adalah hilangnya kepercayaan publik Karena pengurangan karyawan atau perusahaan lingkungan oleh perusahaan Contohnya disini Jadi arbiter itu bisa berupa religi Atau yang berhubungan dengan agama Kemudian politik serta sosial Jadi kalau kita memang Misalnya kita merusak lingkungan Kita kan juga akan Dinilai negatif oleh sosial Dari masyarakat umum Bisa masyarakat umum Bisa hukuman politik seperti itu Atau bisa dari agama Itu masuk di cost terkait Atau input cost Dengan ukuran arbiter Arbiter itu Teman-teman bisa catat Yaitu berhubungan dengan keagamaan Politik atau sosial Oke Sekarang Kita lihat ilustrasi Penggantian mesin Di halaman 5.6 Disini sebuah mesin dibeli dengan harga 4.200.000 Didepresiasi selama 2 tahun Sehingga sebesar 2.100.000 Kemudian nilai bukunya menjadi 2.100.000 Yaitu 4,2 dikurangi 2,1 Asumsikan bahwa cost untuk membeli mesin baru adalah 7 juta Sedangkan untuk memperbaiki mesin lama adalah 3.500.000 Kos listrik untuk beroperasi kedua mesin ini adalah 2.500.000 setiap jamnya Mesin baru adalah mesin yang semi-otomatis Sehingga mampu untuk mengurangi kos tenaga kerja dari 10.000 menjadi 9.500.000 Jika perusahaan diestimasikan akan beroperasi 2.000 jam pada tahun yang akan datang Maka total kos variable untuk listrik adalah 5 juta Dan kos untuk tenaga kerja 19 juta Sedangkan untuk mesin baru 20 juta untuk mesin yang lama Jadi disini ceritanya Ceritanya perusahaan punya mesin Mesinnya ini punya bernilai 2.100.000 Kemudian Sebentar Saya tulis dulu yang baru datang-datang Silakan menyapa biar saya tidak kelewatan nulisnya Oke 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani Selamat datang Oke Saya ceritakan lagi ilustrasinya Ada perusahaan dia mempunyai mesin Mesinnya bernilai 2.100.000 Dan mesin ini Harus diperbaiki Sebesar kos perbaikannya 3.500.000 Dan dia Karena dia mesin lama Tenaga kerja yang dibutuhkan Biayanya lebih mahal Yaitu 10.000 Alternatif 2 Perusahaan ini Bisa membeli mesin yang baru Dengan harga 7.000.000 Karena mesinnya baru Lebih cepat Maka Kongkos tenaga kerjanya Hanya 9.500 Lebih murah daripada Mesin yang lama Kemudian Kos listriknya Sama-sama 2.500 Sehingga di total-total Ada di tabel Data untuk penggantian mesin Disitu Hasil produksi 2.000 jam Sama Nilai buku neto 2.100.000 Kalau yang baru 70.000.000 Umur ekonomis Sama Kos operasional 10.000 Untuk mesin lama 9.500 Untuk mesin yang baru Waalaikumsalam Kemudian Pada ringkasan informasi di atas Keuntungan Sebesar 2.500 Untuk memperbaiki mesin lama Penurunan sebesar 1 juta Pada kos tenaga kerja Adalah lebih kecil Dibandingkan dengan Perbedaan Sebesar 3.500.000 Oke Jadi Ada yang tahu Ini 2.500.000 Dari mana 10.000.000 Dari mana 7.000.000 Dikurangi 3.500.000 Dari mana Ayo Bagaimana 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 ceritanya kalau kita menggunakan mesin lama kita harus memperbaiki sebesar 3.500.000 kalau kita membeli mesin baru kita harus mengeluarkan 7 juta lebih mending kita cuma memperbaiki saja yaitu 7 juta dikurangi 3.500.000 yaitu 3.500.000 kita lebih untung 3.500.000 dengan memperbaiki mesin lama tapi jangan lupa ongkos tenaga kerjanya berbeda kalau yang mesin lama 10.000 per jam mesin baru 9.500 per jam jadi yang dibutuhkan selisihnya adalah selamat menikmati selamat menikmati